jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air yaitu 354 apa aku jaga saya mau review dua matik Honda kebetulan bcx 160 dan vario 160 perbedaan rem ABS anti-lock break system dan rem CBS ini ABS ada tanda-tanda lubang kecil di piringan cakramnya guys seperti ini ini yang ABS ada pun ini yang CBS combi break system tidak ada lubangnya guys untuk rem CBS apabila dirim satu kiri maka depan belakang akan ngerim dengan komposisi 30% depan dan 70% belakang kembali ke bcx untuk cara kerja CBS combi break system guys seperti ini pasti ada perbedaannya guys tidak ada kabel sensor beda dengan yang rem ABS ABS ada kabel sensor seperti ini guys fungsi dan kegunaannya apabila dirim satu satu detik maka cakram akan buka tutup selama 20 sampai 30 kali gas itu perbedaannya yang rem ABS jadi fungsi kerjanya kalau ABS dirim satu detik maka kampas rem akan buka tutup 20 sampai 30 kali kalau CBS dirim satu kiri depan belakang rem dengan komposisi 30% depan 70% belakang itu perbedaan antara rem ABS dan rem CBS ini tampilan vario 160 dan bcx 190 jadi biar mengerti rekan-rekan perbedaan antara rem ABS dan CBS kebetulan bcx menggunakan rem double disk break yaitu depan belakang jadi ada tempat untuk pengontrolan minyak remnya guys seperti ini ini yang bagian rem belakang dan yang sebetulnya ini bagian rem depan itu saja dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.